Nomor 2 Seorang guru memberikan sebuah ulangan kepada peserta didik yang terdiri dari 20 soal Oke ada 20 soal Dari 20 soal tersebut hanya 8 soal yang mampu dijawab dengan benar oleh semua peserta didik 8 soal Sementara itu 12 soal lainnya tidak bisa dijawab dengan benar oleh 3 per 4 dari jumlah peserta didik Jadi hampir berapa persen? 75 persen berarti ya Jadi kalau ada siswanya berapa? 30 misalkan ya Yang bisa menjawab itu berarti Kalau 75 persen dari 30 berapa? 3 per 4 dari 30 aja gitu 90 bagi 4 berapa tuh? Iya betul Oke ini berarti 90 bagi 4 aja kawan-kawan ya Coret, coret 2, 30, 45 bagi 2 Berarti kurang lebih 22 orang, 23 orang lah Yang tidak tuntas ini bete, belum tuntas Kalau ini yang 7 orang tuntas Berarti kalau ini, kalau dia itu masuknya 73 per 4 itu Berarti kan 3 per 4 itu sama dengan 75 persen ya kawan-kawan Kalau 75 persen maka yang perlu dilakukan oleh guru itu adalah pembelajaran ulang Nah pembelajaran ulang kawan-kawan Namun setelahnya ya dilakukan analisis dulu terhadap 8 soal ini 12 soal ini, apakah soalnya sudah dianalisis atau belum? Kalau belum dari sini memungkinkan kita yang salah membuat soal gitu kan Kenapa? Karena soal yang begitu kan harus dianalisis dulu sebelum berikan Bahkan dia harus dicoba dulu gitu kan ya Baru diperbaiki hasilnya kan Setelah diberhasilnya, harus dicetak ulang lagi gitu Bahkan kita harus dianjurkan untuk membuat blueprint terlebih dahulu saat kita akan membuat soal Pokoknya sudah disediakan oleh Maki di video Maki sebelumnya tentang kaedah penulisan soal Silahkan kawan-kawan setiap lagi ya Kaedah soal gitu Jadi kalau begitu ini jenis media yang cocok diterapkan dalam kasus terbut adalah apa? A. Menerapkan sistem pembelajaran media tutor sebaya A. Menerapkan sistem pembelajaran media penunggasan A. Menerapkan sistem pembelajaran media tugas kelompok A. Menerapkan sistem pembelajaran media dengan pembelajaran ulang Nah ini dia Kalau dia lebih dari 75% Maka yang remedia yang cocok diterapkan di tujuh pembelajaran ulang Jadi memberikan sistem pembelajaran media dengan pemadatan kurikulum Kalau pemadatan kurikulum apalagi ya Jadi kalau pemadatan kurikulum itu masuknya ke pengayaan kawan-kawan Nih silahkan setiap lagi video Maki tentang pengayaan dan program media Ya ini yang paling tepat gitu Pembelajaran media tugas kelompok ini remedia tutur sebaya itu Kalau dia itu 20% Pembelajaran media penunggasan juga ini Kalau lebih dari 20% kurang dari 50% Termasuknya ini 20% lebih dari 20% kurang 50% Itu kawan-kawan ada jenis ada tiga jenis pemberian tugas kan Ada yang lebih dari 20% Dan kurang dari 50% Ada yang kurang dari 20% Dan ada yang lebih dari 50% Gitu kawan-kawan ada pembelajaran ulang Pembelajaran sebaya Silahkan pokoknya kawan-kawan selesai lagi video Maki Tentang program media dan pengayaan Begitu kawan-kawan Andesan Ida-Ida Iji-Iji sedih mantap Kawan-kawan tetap next Berikutnya Oke Oke ada salah hitungnya nih Harga dua pasang sepatu Dan lima tas adalah Rp600.000 Yaudah kita misalkan aja langsung gitu kawan-kawan Jadi dua ek Sepatu ek Kawan-kawan diantasnya Y Sama dengan Rp600.000 katanya Rp600.000 aja tulis di sini Nah Sedangkan harga tiga pasang sepatu Berarti tiga ek Ditambah dua tas Itu Rp570.000 Dua tas di dua Y Semenengan Rp570.000 Hmm Pertanyaannya adalah Harga sepasang sepatu dan sebuah tas Adalah blablabla Yaudah Nih kita cari Kopisiennya yang dulu ya Kopisiennya cari Sama kita Hmm Berarti Ini dua ini tiga kan gak ada sama ya Kalikan dua Yang ini kalikan tiga Yang bawah kalikan dua Kenapa? Karena kita akan hilangkan ek Parabal X berapa? Gitu pelan-pelan nih Takutnya ada yang kecepatan Maka kayak gitu ya Parabal X kan yang atas dua Maka yang dua disimpan di bawah Parabal X yang bawah itu tiga Simpan di atas gitu Maksudnya Kalikan sih Kamu kan sama semuanya 2X x 3X 6X 3Y x 3 9Y Sama dengan 600 x 3 Iya betul 1800 3X x 2X 6X Plus 2Y x 2Y 2 Iya betul 4Y 570 x 2 Berapa? 1040 kan Kurangi Kan sudah sama tuh X-nya 6X Atas Kalau banyak yang ini 6X Koficiennya Sorry Koficiennya 6X 6X gitu ya 6X Harus diapain nih operasinya Iya betul kurang Supaya jadi 0 kan Jadi ini habis 6X kurangi 6X 9Y kurangi 4Y itu 5Y Ini jawabannya 0 10 x 4 6 760 760 bagi 5 Berarti 860 bagi 5 Dapat 1 x 5 Ini berapa nih? 2 Ya 260 bagi 5 Berarti dapet 5 25 10 bagi 5 2 152 rupiah Berarti 152 ribu Ya berarti ini Ya itu apa? Tasnya 152 ribu Oke dapet Sekarang dapet Kita nyari X Kalau nyari X Berarti kita Substitusi nih Ke salah satu persamaan yang ini Mau ini satu boleh Yang kedua boleh Misalkan ke yang satu aja 2X ditambah 3 Atau Karena Y nya yang paling kecil ini Ya kita ambil pilih Yang paling kecil Yang variabelnya Eh sorry Kopisiennya Ini kan Y nya 2 ya Ambil yang bawah 3X Tambah 2Y Sama dengan 570 3X Ditambah 2Y Ini kan sudah ada tuh 152 ya Sama dengan 570 3X Tambahin Ini berarti 304 kan 304 Sama dengan 570 Berarti 3X Sama dengan 570 Dikurangi 3 Eh Dikurangi 304 10 4 6 6 Juga 5 kali 3 266 Bagi 3 266 Bagi 3 Kira-kira dapat Gini 26 Berapa ini 26 Bagi 3 Dapet 8 kali 3 24 24 Oke 4 26 Bagi 3 Juga 8 Juga 8 Bagi 3 24 Juga 20 Ini kurang Ini kurang cantik Ini kemungkinan ada Coba kalau cara gitu Ini cara-cara manualnya Camal Cara manual Atau cabi Cara bingung Nah kalau cara cepatnya Kawan-kawan Kita cek aja ke sini Nih Maka kasih cara cepatnya 2X Tambah 3X Bisa gak? Boleh gak? Boleh Kita tambahin aja 5X Plus 3Y Oh 5 Ternyata ini bukan 3 Sorry Pantesan Itu kita gak ketemu ya Yang bawah 3 5 Ditambah Ini berapa? 3 ya Oke Ternyata ya Oke-oke-oke Pantesan Ini Masa E3 3Y 5Y Kali 3 9 Gitu ya Sorry-sorry Maki Yaudah lah Kalau gitu Pantesan gak-gak Disini gak Ganji Gak genap Gitu kan Gak bisa dibagi Yaudah Ini sama Maki Ganti aja D3 lah Biar enak ya Oke Ini juga 3 Berarti Oke Nah ini Cara ini Ternyata Ini susah kan Cama Cara manual Atau cabi Cara bingung Susah Gitu Cara Susahnya Ini gitu ya Nah Biar mudah Nah Kalau ketemu soal Seperti ini Pertama Kawan-kawan jumlahin aja Ininya 2X Tambah 3 X 5X 3Y Tambah 2X 5Y Tambahin juga 600 Ini biar kebulat Ini jangan 5 Dan setuju Nih Sama Maki Diganti Jadi 550 Aja Jadi 550 Ya Biar enak Gitu Oke Gitu Jadi Atau 500 Aja Biar enak Ini Jadi Bukan 570 Tapi 500 Ribu Gitu Jadi 1.100.000 Kan Nah Gitu Maksud Lagi ya Nah Ini 5 Ini 5 Gitu kan Kita bagi 5 Semua Kan ditanyakan Agak sepasang Sepatu Berarti X Sama Y Kita bagi 5 Supaya jadi X Ini kan ketemu X ditambah Y Sama dengan 1.100.000 Dibagi 5 110 Bagi 5 Kita coba lihat 2 x 5 10 22 Oh ternyata 22 Berarti 220 Ribu Kawan-kawan Gitu Ketemu Ada yang di 220 Gak Ada Kita ganti Yang 10 Ribu Di 20 Ribu Gitu Kawan-kawan Nah Jadi Jawabannya Yang 220 Ribu Gitu Kawan Unsend Jadi Kalau ketemu Soal Seperti itu Maka Nanti Kawan-kawan Cara Cepatnya Cara Manuanya Kayak gini Cuman Hati-hati Dalam Pendulisan Ini Tadi Ini Harusnya 5 Jadi 3 Otomatis Kesini Salah Cuman Ada Cara Cepatnya Yaitu Dengan Jara Dijumlahin Aja Kalau Ditanyakan X plus Y Udah Coba Jumlahin Dulu Ini Kalau Misalkan Ini Bisa Dibagi Disedahan Jadi X plus Y Baru Boleh Kecuali Kalau Nanti Hasi Penjumlahan 5 X plus 7 Y Sama Dengan 1 100 100 Nah Yang Ditanyakan Adalah X plus Y Nah Ini Gak Boleh Gak Bisa Kayak Gini Cara Pertanyaan Ada Cama Cuman Kalau Soal Kayak Gini Soal CPNE Soal UN Itu Kemungkinan Paket Rumah Cepat Yang Ini Jadi Si Pembuat Soal Menghendaki Kita Untuk Menjakan Dengan Cara Cepat Cacara Unique Gitu Ketika Ngan Ilami Nampi Jadi Lentap Kalau Mantap Next Salah Nomor 4 Nih Disini Sudah Sajikan Seperti Masalah Namun Masalah Minumnya Selalu Masalah Dismon Solution Biar Iya Betul Biar Biar Gitu Kan Nih Selan Kayak Gini Kita Bicara Ketidak Mampuan Seorang Pesat Ridik Yang Mengacu Kepada Gejala Dimana Pesat Ridik Tidak Mampu Belajar Seperti Membaca Menulis Mau Berit Atau Adapun Kesulitan Belajar Maksud Adalah A Learning Disorder B Under Receiver C Slow Learner D Learning Disfunction Learning Disability Berarti Kita Tahu Definisi Dari Masing Masing Ini Nah Oke Ini Dia Definisi Pernama Learning Disorder Itu Ada Suatu Keadaan Dimana Ketika Si Individu Mengalami Kesulitan Mengerti Kemampuan Dasar Jadi Kesulitan Mengerti Kemampuan Dasar Seperti Membaca Menulis Itu Kalau Ada Persadik Yang Mengalami Kesulitan Membaca Menulis Maka Dia Learning Disorder Apabila Apabila Disebabkan Persadik Mengalami Dispansi Otak Namanya Dispansion Dispansi Otak Atau Otak Tersebut Tidak Mampu Proses Informasi Yang Tadi Dapat Sebagai Mestinya Oh Yaudah Berarti Yang Ini Jawabannya Ketemu Langsung Oke Tapi Kita Melalami Under Assignment Yaitu Suatu Kondisi Dimana Ada Angka Prestasi Orang Belajar Belajar Berada Jauh Di bawah Yang Diperkiraan Dapat Dilakukan Dengan Mengukuran Menggunakan Perkiraan Alat Tertentu Jadi Gini Nama Juga Assignment 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 Penilaian Nilai Under Assignment Assignment Di bawah Nilai Jadi Kalau Ada Persatidik Yang Nilainya Di luar Prediksi Yang Kita Perkirakan Harus Misalkan Seorang Persatidik Merai Nilai 180 Ternyata Pas Ulangan Atau Pengukuran KD Bagi Pemartip Pemartip Itu Merai Nilai 40 Ini Di luar Dugaan Berdasarkan Nilai Maka Itu Namanya Kesulitan Belajar Bentuknya Under Assignment Sementara Kalau Learning Disability Namanya Disability Kata Dasarnya Disabilitas Yaitu Gangguan Bersistem Sarap Yang Memerai Memerai Belajar Dasar Seseorang Seperti Membaca Menulis Dan Berhitung Itu Sarap Kalau Learning Dispunction Ada Tadi Perasaan Dispunction Tadi Oh Enggak Belum Ya Oke Itu Yang Tadi Learning Disorder Sorry Kalau Learning Dispunction Itu Merupakan Gejala Dimana Proses Belajar Yang Dilakukan Oleh Siswa Tidak Berfungsi Dengan Baik Meskipun Sebenarnya Tidak Menunjukkan Subnormal Alat Menta Gangguan Alat Indra Jadi Kalau Inima Dia Itu Tidak Disabilitas Dia Normal Suman Hasil Belajaran Jelek Kenapa Karena Proses Belajaran Siswa Tidak Berfungsi Dengan Sebaik Sebenarnya Jadi Tidak Tidak Ada Gangguan Alat Indra Maupun Alat Psikologis Misalnya Keseluruhan Belajar Saat Tidak Mampuan Dia Melihat Misalkan Memelihat Atau Membaca Tulisan Yang Dilakukan Oleh Guru Di Depan Kelas Karena Ada Gangguan Mata Ini Kalau Normal Cuman Dia Tidak Mampu Memproses Hasil Belajar Dis Learning Dis Function Ada Lagi Lamban Belajar Atau Slow Learner Adalah Anak Yang Memiliki Potensi Interaktif Sedikit Di Bawah Anak Normal Tapi Tidak Termasuk Anak Tuna Gerah Kita Biasanya Iq Itu 80-85 Mereka Membutuhkan Waktu Belajar Lebih Lama Lama Juga Lamban Gitu Gitu Kalau Berarti Dia Harus Memahami Cuman Dalam Waktu Yang Lama Yaitu Namanya Slow Learner Jadi Jawabannya Melipat Untuk Soal Nyata Jadi Adalah Yang Mana Learning Disorder Karena Disebabkannya Ketidak Disfungsi Otak Otak Tidak Mampu Proses Informasi Yang Terhad Didapat Dengan Sebuah Istrinya Oke